Halo, kembali lagi dalam acara mengerti dalam 3 menit. Kali ini kita membahas relay. Seperti yang Anda lihat dalam video, ini adalah sebuah relay. Prinsip kerjanya sangat sederhana. Tapi untuk mengerti lebih dalam, mari kita buka relay ini. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Oke, seperti yang Anda lihat, ini adalah relay yang fungsinya adalah men-relay arus atau tegangan sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Seperti yang Anda lihat, ini ada coil. Coil ini mendapat tegangan dari kedua kaki ini. Sehingga pada saat Anda menghubungkan arus atau tegangan, maka coil ini akan memiliki medan magnet sehingga yang ada di depannya ini akan berpindah ke sini. Seperti yang Anda lihat, dia akan berpindah ke sini. Oke, tapi untuk lebih jelas kita buka ini. Maka jika ada arus dari sini ke sini terjadi medan magnet, maka ini akan tertarik ke sini sehingga menjadi seperti ini. Oke, dengan posisi seperti ini Anda akan melihat bahwa ini terkoneksi dengan ini. Oke, sedangkan kaki yang ini Anda bisa hubungkan dengan tegangan yang lain di mana pada saat ini menempel ke sini, maka arus yang dari sini akan mengalir ke sini. Dan pada saat Anda memutus arus ke coil, maka dia akan kembali ke posisi semula, ya posisi sini menempel dengan kaki ini, maka arus yang dari sini akan mengalir ke sini. Posisi kemampuan dia untuk kembali ke posisi semula, karena di sini ada pegas, sehingga kalau Anda bisa perhatikan pada saat Anda kasih arus, tegangan, maka dia akan tertekan. Ya, tertekan seperti ini, ini menempel dengan ini, maka arus dari sini akan tersambung ke sini, dan pada saat tegangan dari sini Anda putus, maka dia akan kembali ke posisi semula melalui pegas. Oke, begitulah mengenai relay, ada banyak relay di pasaran, Anda cukup membaca katalog, ini salah satu relay buatan Schneider. Terima kasih.